Pemirsa potongan bangkai pesawat yang diduga ini terjadi ataupun merupakan peninggalan Perang Dunia Kedua ditemukan nelayan di Pantura Lamongan, Jawa Timur. Potongan bangkai pesawat ini tersangkut jaring nelayan Desa Weru Kejamatan Pacitan Kabupaten Lamongan. Bangkai pesawat tempur ini tersangkut jaring saat nelayan menebar jaring di laut yang berjarak 14 mil dari bibir pantai dengan kedalaman mencapai 40 meter. Mifta, pemilik kapal awalnya membawa bangkai ini ke tepi pantai karena menduga yang tersangkut jaring ikannya adalah bangkai kapal nelayan yang tenggelam. Dari bentuknya, bangkai pesawat berwarna hijau gelap ini mirip pesawat tempur satu penumpang yang digunakan pada Perang Dunia Kedua. Sebelum ditemukannya bangkai pesawat ini, masyarakat nelayan Desa Weru beberapa kali menemukan mortir peninggalan Perang Dunia Kedua. Untuk mengetahui secara langsung bagaimana kisah dibalik penemuan bangkai pesawat yang diduga merupakan peninggalan Perang Dunia Kedua, kita akan bergabung dan berbincang dengan Pak Saiful Islam, Kepala Desa Weru. Selamat siang, Pak Saiful. Selamat siang. Assalamualaikum, Mbak Sena. Waalaikumsalam. Pak Saiful, mungkin bisa diceritakan pada saat awal mula menemukan bangkai pesawat tempur ini. Siapa yang menemukan? Di mana? Kondisinya seperti apa? Oke. Jadi bersama saya saat ini ada Pak Mistah ini, penelayan yang menemukan. Di sebelah kiri saya adalah HNSI dan sebelah bakang adalah Pabin saya. Ketika itu tanggal 21 beliau-nya ini melaut dan secara tidak sengaja alat tangkapnya tersangkut oleh suatu benda. Ya, kemudian dengan bersusah payah, pengen lepas dari benda itu ternyata semakin dilepas, semakin terlilit, sehingga diputuskan untuk dibawa ke darat. Dari garis pantai Desa Weru, sekitar 12 mil, beliau ini ngangkat sendirian dengan waktu sekitar 8 jam. Sampai dengan kehabisan bahan bakar, sehingga diberi pelampung, ditandai esok harinya, kemudian bersama-sama dengan masyarakat untuk dibantu dibawa ke peti pantai. Setelah itu kita koordinasi dengan pihak terkait, dengan Dan Ramil, Kapolsek, Pol Airud, dan juga dinas-dinas terkait. Sampai dengan tadi malam, Kepala Staf Angkatan Udara memberikan arahan untuk mendatangkan, yaitu Bapak Marsikal PNI AU, Pak Agung. Kesimpulan sementara bahwa pesawat ini adalah pesawat angkut, pesawat barang. Dan benda ini merupakan sayap sebelah kirinya dari dua mesin pesawat itu. Kami juga berharap karena masyarakat sini, aspirasi dari ANSI, di sini juga ada akademisi, mudah-mudahan pesawat ini juga tidak dibawa biar sebagai alat penelitian untuk akademisi. Mungkin itu dan kami berbaik hati, bahwa penemuan ini merupakan kadu, barangkali kadu yang terbaik, karena Lamongan kebetulan juga lagi berulang tahun hari jadi kota Lamongan yang ke-454. Mudah-mudahan ini membawa berkah untuk masyarakat Lamongan. Amin. Oke. Pak Saiful, ini kan yang ditemukan adalah bagian sayap, Pak. Apakah setelah penemuan ini ditemukan bagian-bagian lain di sekitar Lamongan? Sementara ini belum. Jadi kami berharap kepada pihak terkait agar nantinya tidak semakin, karena ini sudah viral dan kita tidak bisa membendung masyarakat yang antusiasnya begitu besar, takutnya nanti barang buktinya semakin banyak yang melihat, semakin rusak dan sebagainya. Itu harapan kami minta secepatnya ada konfirmasi follow-up-nya kemana dan mau diapakan itu. Tapi harapan kami ya itu tadi. Mudah-mudahan pihak terkait itu memberikan kadu ini untuk kota Lamongan. Oke. Jadi agar tidak dibawa kemana-mana menjadi bahan pemelitian akademisi. Dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Lamongan. Baik. Karena kami kemarin juga sudah diskusi sama pihak pendidikan. Baik. Terima kasih Pak Saiful Islam, Kepala Desa Waru, sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Apa Kabar Indonesia siang. Sehat selalu Pak. Selamat siang Pak.